Samsung M-Series telah dikenal sebagai pilihan tepat bagi pengguna yang mencari HP dengan performa handal, baterai besar, dan harga terjangkau. Dan di bulan ini beberapa HP Samsung Galaxy M-Series mengalami penurunan harga yang sangat layak untuk kamu pertimbangkan. Penasaran apa saja daftarnya? Simak berikut 7 HP Samsung M-Series turun harga bulan September 2024 versi Denso Pro. Di daftar yang pertama ada Samsung Galaxy M14 5G. Untuk urusan performa, HP ini diperkuat Exynos 1330 fabrikasi 5nm, yang juga dilengkapi RAM 4 Plus 4GB Extended RAM serta 2 pilihan memori internal mulai 64-128GB. Dalam pengujian, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 412.000 poin. HP ini juga hadir dengan panel PLS LCD dengan bentang 6,6 inci, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Layarnya yang luas tentu nyaman untuk menikmati sajian multimedia. Selain itu, HP ini juga hadir dengan konfigurasi kamera utama 50MP, depth 2MP, dan macro 2MP. Sementara itu, kamera swafotonya memiliki resolusi 13MP. HP ini pun dibekali baterai jumbo 6000mAh yang juga mendukung pengisian cepat 25W. Selain telah didukung fitur NFC, terdapat juga dual microphone dan jack audio 3,5mm. Sementara untuk speakernya masih mono. Pada varian 4x64GB, HP ini mengalami penurunan dari bandrol 2,7 juta kini menjadi 2 jutaan saja. Sementara pada varian 4x128GB-nya turun dari 2,9 juta kini menjadi 2,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Samsung Galaxy M15 5G. Pada dapur pacunya, HP ini sudah mengandalkan Mediatek Dimensity 6000, 100 Plus fabrikasi 6nm, dilengkapi kapasitas RAM 6x128GB hingga 8x256GB, dan berhasil meraih skor Antutu V 10 di angka 400 ribuan poin. Layarnya sendiri mengusung panel AMOLED 6,5 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Di sektor kamera HP ini membawa konfigurasi yang terdiri dari lensa 50MP, ultrawide 5MP, dan makro 2MP. Sementara di bagian depan tersemat lensa 13MP. HP ini juga memiliki penyimpanan daya berkapasitas 6000mAh serta dukungan 25W fast charging. Di antara fitur pelengkapnya ialah NFC Audio Jack 3,5mm, dan sayangnya masih menggunakan speaker mono. Harganya pun kini turun dari banderol awal 2,6 juta menjadi 2,3 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar berikutnya, ada Samsung Galaxy M23 5G. Pada sektor performanya, HP ini ditenagai chipset Snapdragon 750G fabrikasi 8nm. Membawa dukungan RAM 6x128GB dengan hasil tes, Antutu meraih skor di angka 375.499 poin. Layarnya dibekali dengan TFT LCD berukuran 6,6 inci, memiliki resolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz. HP ini membawa konfigurasi lensa hingga 50MP dengan sensor sudut lebar 8MP dan makro 2MP. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh serta teknologi 25W Super Fast Charging. Selain itu, HP ini dilengkapi beberapa fitur seperti NFC, Audio Jack 3,5mm, dan USB Type-C. Jika tertarik, HP ini mengalami penurunan harga dari banderol 3,7 juta menjadi 3,1 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu, HP yang keempat ada Samsung Galaxy M33 5G. Untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai chipset Exynos 1280 fabrikasi 5nm yang juga dilengkapi dengan RAM 6 plus 6GB extended RAM serta memori internal 128GB. HP ini juga berhasil mengantongi skor Antutu tinggi di angka 409.251 poin. Turut menopang performanya, HP ini hadir dengan baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan Fast Charging 25W. HP ini memiliki layar berponi dengan panel TFT LCD berukuran 6,6 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Pada bagian belakang terdapat konfigurasi quad camera yang terdiri dari kamera utama 50MP, 2MP depth sensor, 2MP kamera makro, dan 5MP untuk kamera ultrawide. Fitur pendukung pun turut dihadirkan mulai dari NFC, Audio Jack 3,5mm, dan port USB Type-C. Bicara soal harga, HP ini mengalami penurunan dari bandrol 3,9 jutaan kini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima, ada Samsung Galaxy M34 5G. HP ini hadir dengan layar Super AMOLED 6,5 inci beresolusi Full HD+, dan refresh rate tinggi 120Hz. Tak hanya itu, HP ini juga didukung Exynos 1280 fabrikasi 5nm, dilengkapi RAM 8x128GB, 8GB Extended RAM, serta berhasil meraih skor Antutu di angka 469.974 poin. HP ini juga dibekali dukungan baterai jumbo 6000mAh, serta fitur 25W Fast Charging. Pada sektor kamera, HP ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, disertai fitur OIS Ultra Wide 8MP, dan Macro 2MP. Hadir dengan fitur NFC, port USB Type-C, dan audio jack 3,5 mm, cukup disayangkan speakernya masih mono. Harganya pun kini turun dari bandrol 3,9 jutaan, kini menjadi 3,3 jutaan saja link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang berikutnya, ada Samsung Galaxy M53 5G. Pada dapur pacu yang mendukung performanya, HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 900 fabrikasi 6nm, dilengkapi RAM 8x256GB, biteless 8GB extended RAM, dan berhasil meraih skor Antutu di angka 432.334 poin. HP ini juga hadir dengan 4 lensa kamera di bagian belakang, dengan konfigurasi kamera 108MP wide, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth. Sementara untuk bagian depannya, tersemat kamera selfie beresolusi 32MP. Beralih ke suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh yang dilengkapi, fitur Super Fast Charging 25W. Fitur lainnya yang turut melengkapi Galaxy M53 5G, yaitu NFC, Side Fingerprint, dan Dolby Atmos. Meski begitu, speakernya masih mono dan HP ini, tidak mendukung audio jack 3,5mm. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan lebih murah 4,8 jutaan, setelah turun dari bandrol awalnya, yakni 6,2 juta. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Samsung Galaxy M54 5G. HP ini hadirkan layar Super AMOLED seluas 6,7 inci, beresolusi Full HD+, serta refresh rate tinggi 120Hz. Mengandalkan chipset, buatan sendiri HP ini ditenagai chipset Exynos 1380 fabrikasi 5nm, yang dilengkapi RAM 8x256GB plus 8GB Extended RAM. Dalam pengujiannya, HP ini mampu meraih skor AnTuTu di angka 580 2618 poin. HP ini hadir dengan dukungan kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 32MP. Untuk dapat menemani aktivitasmu seharian, HP ini dibekali baterai 6000 mAh, serta fitur fast charging 25W. Lalu meski tidak mendukung audio jack 3,5mm, dan hanya speaker mono, HP ini tetap hadirkan NFC. Jika tertarik, HP ini mengalami penurunan harga dari banderol 6,5 juta kini menjadi 3,9 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP Samsung Galaxy M Series turun harga di bulan ini versi Denzo Pro. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel Denzo Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.